Halo semuanya, sekarang siang ini tanggal 9 Januari Saya dalam perjalanan menuju ke Sekolah Narada atau SMP Narada Nah, di sana saya diundang untuk menjadi pembicara atau narasumber tentang penggunaan AI dalam bidang pendidikan Nah, sekarang kita sedang dalam perjalanan ke sana ya Ini, lalu lintasnya agak macet sekali Hari ini cuaca cukup cerah, panas ya Tapi sayangnya memang arus kendaraan di sini sangat macet sekali Jadi kita harus pelan-pelan untuk menuju ke SMP Narada Kita harus pelan-pelan, lihat di sebelah kiri ini Macet sekali ini mobil-mobil Kita harus pelan-pelan saja Tapi sudah sampai sini itu sudah dekat ya Mungkin sekitar 10 menit sampai ke lokasi Oke, langsung saja kita lanjut perjalanan ke sana Ini daerah Kosambi Ini Kosambi ya Oke, baik teman-teman Sambil melihat perjalanan yang cukup panjang Kita melihat lalu lintas Di keramaian jalan Duriko Sambi Nah, saya ingin memberikan beberapa tips Untuk kita semua Khususnya untuk para youtuber pemula Nah, di video ini saya ingin memberikan Tiga musuh sukses Yang harus kita bilangkan Supaya nanti ke depannya kita bisa menjadi orang yang sukses Nah, apa itu? Seringkali kalau kita ingin menjadi sukses Membuat video konten Atau menjadi seorang konten kreator Kita itu inginnya sukses ya Di masa yang akan datang Tetapi Terkadang ada beberapa halangan Atau rintangan yang harus kita hadapi Seperti yang teman-teman lihat pada video ini Kita harus melalui perjalanan panjang Terkadang jalan itu macet Jalan itu lancar Nah, itu kadang-kadang berubah Seperti video yang kita upload Terkadang banyak penonton Terkadang juga sepi penonton Nah, teman-teman Kita harus tetap konsisten Dalam membuat sebuah video konten Karena kita sudah berkomitmen Untuk menjadi seorang konten kreator Dalam hal ini adalah youtuber pemula Nah, tiga musuh sukses yang ingin saya sampaikan Yang harus kita hilangkan adalah Yang pertama itu adalah zona nyaman Kita harus berpikir bahwa ketika kita sudah berada pada titik zona nyaman Biasanya kita itu sudah terlalu enak ya Wah, sudah nyaman Sudah semuanya terpenuhi Biasanya kita sudah tidak mau berpindah lagi Males untuk berubah Nah, terkadang kita punya pikiran seperti itu Tetapi ketika kita berpikir untuk maju ke depan Kita harusnya harus menghilangkan pola pikir tentang zona nyaman ini Jadi kita harus berubah Ya, namanya perubahan Pasti akan ada hasilnya nanti Oleh sebab itu Kita jangan terlena dengan yang namanya zona nyaman Nah, oke teman-teman Yang kedua Yaitu Kita harus hilangkan Mental block Apa itu mental block? Nah, mental block itu adalah Rasa atau pikiran kita Yang kita anggap supaya kita itu tidak bisa berpikir Kemudian kita itu tidak bisa ada jalan keluar lagi Akhirnya sudah mentok Sudah keblok Saya sudah sulit nih Sudah tidak bisa berpikir lagi Nah, itu namanya mental block Kita harus hilangkan Biasanya kalau kita bisa menghilangkan Namanya ini mental block ini Pasti kita nanti akan mendapatkan jalan keluar Artinya akan bisa keluar dan memperoleh solusi-solusi yang baik Ya, itu yang kedua Nah, yang ketiga Yang perlu teman-teman catat atau ingat Bahwa Jangan sampai Kita itu hanya mencari jalan pintas Nah, teman-teman ingat Seperti seorang Yang mengadakan perjalanan Kita jangan sampai berpikir Hanya ingin jalan pintas saja Tidak ingin melalui proses panjang Nah, padahal sebenarnya untuk mencapai sebuah tujuan Kita itu harus melalui sebuah proses Yang isinya itu harus dimulai dari awal persiapan Kemudian proses-proses pelaksanaan Ditempa, banyak halangan Itu proses Dan nanti akan menghasilkan sebuah tujuan Oleh sebab itu, teman-teman Jangan sampai kita itu Pengennya jalan pintas Tetapi lalui lah proses itu dengan Kuat Dengan semangat Bahwa nanti Di ujungnya nanti akan ada Sebuah tujuan yang akan kita capai nantinya Nah, itu tiga hal yang perlu kita hilangkan Kalau kita pengen menjadi Youtuber atau konten kreator yang sukses Berbicara tentang hal yang ketiga ini Melalui jalan pintas Seperti kita pengennya membuat kopi instan Padahal sebenarnya kalau kita ingin minum kopi Itu ada prosesnya Kopi-kopi itu harus dihaluskan Disaring Dan kemudian nanti dicampur dengan gula Masukkan ke cangkir Diseduh Akhirnya menjadi sebuah Minuman kopi Atau Bisa juga kita berpikir Oh seperti mie instan Jalan pintas Padahal sebenarnya Untuk kita bisa menikmati sajian mie itu Sebenarnya ada proses Bukan hanya instan saja ya Air dimasak Kemudian Masukkan mie Kasih bumbu selesai Itu sebuah Perjalan pintas Atau jalan pintas Yang dilalui Padahal sebenarnya disitu Kita bisa Belajar yang namanya Sebuah proses yang harus kita Lalui Baik itu dari awal Sampai Akhir nanti Kita menemukan Tujuan Nah teman-teman semuanya Dari sini Kita belajar Ketika saya Berada di jalan Teman-teman Sambil melihat perjalanan Saya ke sekolah Narada Teman-teman bisa lihat nih Ya perjalanan saya Tidak jalan pintas Tetapi Proses Dari yang jalannya Macet Kemudian jalannya Enggak macet Akhirnya Sampailah saya pada Tujuan Yang saya lalui Di Sekolah Narada Nah Teman-teman Demikianlah tips kali ini Kalau teman-teman suka dengan Video yang sudah saya buat ini Tolong berikan like Pada video ini Dan Jangan lupa Untuk terus mendukung Dengan memberikan subscribe Pada channel Agung Sang Tiwa Ya Oke Dan sekarang saya sudah sampai nih Di depan Pelang Sekolah Narada School Di Jakarta Barat Oke Kita ikuti Kegiatan Yang ada di Sekolah Narada Dan saya Bersyukur Karena saya sudah Diundang oleh Sekolah Narada Untuk memberikan Pelatihan Menjadi narasumber Tentang Penggunaan AI Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Oke Sampai jumpa di Video-video yang Akan datang Terima kasih dan Dadah Lanjut kegiatan berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!